Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel youtube Pesona Bonsai Nusantara bersama saya Ayadir Sussbandi. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menyetek bahan bonsai hoki anti buah. Dan disini sudah terlihat bahan stekan yang sudah saya potong sebelumnya. Nah untuk itu simak terus videonya dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube Pesona Bonsai Nusantara agar saya lebih bersemangat dalam membuat videonya. Nah untuk pertama-tama potong batang hoki anti buah ini. Ini panjangnya sekitar 20 atau 30 centian. Nah bagian yang mau ditanamnya dipotong seperti ini menggunakan pisau. Jadi potongannya lebih halus kalau menggunakan pisau beda sama dengan menggunakan gergaji. Nah dengan menggunakan gergaji ini bagian kulitnya itu potongannya kasar. Berbeda sekali dengan menggunakan pisau. Nah lalu siapkan media tanam seperti ini saya menggunakan media tanamnya menggunakan pasir pasir sungai terus sama sekamentah lalu ditambah sedikit menggunakan areng. Dan saya sudah mencoba hasilnya di bagian sini saya menyetek bahan hoki anti buah kurang lebih sekitar sebulan yang lalu dan alhamdulillah pertumbuhannya hampir semua tumbuh. Nah bisa dilihat ini sudah pada tumbuh tingginya sekitar ada yang sudah mencapai segini ini sekitar 10 centian. Nah jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk menyetek bahan hoki anti karena bahan hoki anti ini sangat mudah hidup apalagi di musim hujan seperti ini. Kita lanjut ke proses penanaman. Nah jika sudah disediakan media tinggal tancap-tancap seperti ini dan satu polybag saya tanam ada yang 5 pohon atau lebih karena untuk mengemat lahan. Dan jika sudah tumbuh kita pisah satu-satu nanti kalau sudah akarnya sudah kuat sudah pisah satu-satu ke dalam polybag. Terima kasih telah menonton! nah inilah cara tentang menanam pohon batang hokianti dengan cara setek saya review kembali setelah penanaman satu minggu dan sekarang sudah muncul tunas-tunas sudah banyak yang muncul tunas-tunas baru terima kasih yang sudah menonton mungkin cukup sekian saya eris swandi pamit untuk diri salam bonsai salam satu hobi selamat menikmati